Intro Intro Kembali kita saksikan Wasid yang memimpin pertandingan pada malam hari ini Dan suasana dari Stadion Andi Matalata Yang tampaknya begitu siap untuk menyambut Dan menyaksikan aksi dari sang juara bertahan Tim yang juga masih belum terkalahkan Di musim ini walaupun belum menembus peringkat di papan atas Dan masih juga ditunggu untuk bisa mencatat kemenangan Di Stadion Andi Matalata Yang musim ini ataupun di putaran pertama Menjadi tempat mereka melangsungkan partai kandang Dua striker andalan dari kedua kesebelasan Yaitu Alberto Gonçalves yang dikenal dengan julukan Beto Dan juga Christian Gonçalves Yang merupakan striker paling subur dalam sejarah Liga Indonesia 148 gol telah ia ciptakan Wasid Setiono bersiap-siap Dan kick-off babak pertama telah dilaksanakan Persipura Jayapura melawan Persip Bandung Langsung dari Stadion Andi Matalata di Kota Makassar Persipura dengan inisiatif di menit-menit dini ini Gerald Pangkali Ortisan Solosa kembali Gerald Pangkali Jack Comboy Yang merupakan anggota Legislatif Dari pemerintah daerah Papua Menjayapura Terputus tadi Suplai bola dari Erol Iba Kini Sucau Nupnum Pemain asing asal Thailand Sebuah kecepatan diperlihatkan oleh Justinus Paye Dan sebuah back heel Sebuah crossing dari Ortisan Solosa Langsung menuju Kotak penalti Masih ada Nova Arianto Erol Iba Kembali sebuah crossing Masih terlampau mudah Untuk bisa diantisipasi oleh Haryono Ya kita melihat bagaimana dalam menit-menit awal ini Analak Jayapura melakukan pressing Dengan sebuah shock terapi Buat dini pertahanan Persibadu Duel antara Beto Begitu ketat Ditempel oleh Christian Rene Martinez Pemain asing asal Bolivia Gilang Angga Cermat dalam Melepaskan diri dan sebuah crossing Antisipasi Dio Buang tadi oleh Pangkali Kembali Persib Bandung Melalui Sucau Nupnum Tembakan Langsung dilepaskan Sangat baik Dan cukup sensasional Walaupun penyelamatan dari Jenri Ya sangat baik Ya dua kali kita melihat bagaimana Para pemain Persib mencoba melakukan Kendangan-tenangan jaraknya seperti ini Dan kali ini Sucau Mencoba untuk melakukan Kendangan dari jarak jauh Sebelumnya kita juga melihat Ateb Dari sisi sebelah Kanan Pangkali Homboy Baik sahan sedua Tembakan Dari Beto Dan gol Kerjasama cantik yang ditampilkan oleh Persibura Akhirnya membobol gawang Persibandung Melalui Beto Satu kosong Ya sempurna Saya melihat bagaimana Gol yang diciptakan oleh Beto Dengan kepercayaan diri yang tinggi Dengan kemampuan Teknik yang sangat baik Beto mampu Melesakan Bola Sebuah kesempatan kita lihat dalam tayangan ulang Ya bagaimana dia lepas dari Kawalan dua pemain belakang Persibandung Ada Haryono disana yang terlambat mengantisipasi pergerakan dari Beto Dengan satu sentuhan Beto akhirnya mampu menjebol gawang Kosin Ya kita melihat bagaimana gol Beto Benar-benar berangkat dari sebuah desain serangan yang saya pikir kombinasinya sangat cerdas Kini kesempatan Persibandung melalui Eka Ramdhani Sebuah crossing menghantam Tubuh dari Bio tadi Yang kini berada dalam ambang Mencetak rekor 18 kali tidak terkalahkan Tinus Pai Iyan Khabes Ruang gerak Dan bahkan melengkung Masih berada di atas Mister Ya sebuah Contoh kedua kita lihat bagaimana Tinus Pai memberikan umpan yang juga Manja untuk Iyan Khabes Kita melihat Tenang kita lihat bagaimana Khabes Mencoba memplacing bola Tetapi Tidak terjaga akurasinya Menaik di atas Mister Ya sudah berhadapan satu lawan satu Diorong bola ke depan Tidak mampu dikuasai oleh Hilton Jalan pangkali hampir saja Dan akhirnya kehilangan dan tembakan langsung yang begitu keras dari Eka Ramdhani Lagi-lagi percobaan Sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti Diperagakan pemain-pemain Persib Dan kali ini melalui Eka Ramdhani Cukup keras dan terarah Cukup baik tadi Nova Ini kesempatan bagi Persib Bandung Melalui Eka Ramdhani Budi Sudarsono selalu dapat menebar ancaman Melebar Cukup baik penguasaan dari Sucaw Nutnum Dan tembakan langsung yang sangat baik Memutar badan dari Hilton Walaupun masih dapat diselamatkan Sebuah serangan balik yang begitu cepat Yang dilakukan para pemain Persib Sebuah tendangan memutar Atau membalik badan yang diperlihatkan Morera Sebuah kombinasi serangan yang bagus Memberikan kartu kuning Ya tampaknya memang pelanggaran yang dilakukan oleh Jack Cowboy Ini masih berada di luar area penalti Mungkin nanti dalam tayang ulang kita bisa melihat Walaupun Morera mencoba untuk melakukan protes Barangkali mempertanyakan keputusan Wasid Bahwa pelanggaran dilakukan di area penalti Ya Setiono Sang Wasid lebih melihat bagaimana Jack melakukan pelanggaran di luar area penalti Ya kita lihat Ya possession kita lihat memang sedikit lebih unggul anak-anak Bandung Tapi mereka masih punya satu pertanyaan sentral Soal finishing touch Yang belum begitu sempurna yang mereka bisa dapatkan Gilang Angga berusaha melewati Erol Iba Kirimkan sebuah crossing Tidak mampu dijangkau dan tembak Langsung yang cukup keras Kembali ada Jenri Pitoy Dan kembali selamat lindung pertanggungan dari Persipura Jayapura Ya kembali sebuah tendangan jarak jauh Kita melihat waktu itu Cucu Hidayat membuka gol pertama bagi Persip Erol Iba Bukan merupakan keputusan yang baik tadi untuk melakukan clearance Kini dalam penguasaan Hilton Dan kembali tembakan begitu kencang Berulang kali dari luar kota penalti oleh Persip Bandung Ya dan paling tidak kita harus memberikan satu acungan jempol Buat Jenri Pitoy Yang berkali-kali menjadi pahlawan penyelamat Kita melihat bagaimana sebuah acungan dari tangan kanan Jenri Melambungkan bola Keras dan akurat kita lihat Tenangan yang dilepaskan oleh Hilton Ya walaupun antisipasi yang dilakukan kali ini cukup berbahaya ya Karena bisa saja tadi bola justru masuk ke gawang sendiri Dan satu lagi Pemain-pemain Persip Bandung memperlihatkan kemampuan Dalam eksekusi tendangan jarak jauh kini giliran Cucu Hidayat Ya tampaknya memang ada instruksi khusus dari Jaya Hartono sebagai pelatih Untuk terus mencoba melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti Yang memang sejak awal di babak pertama tadi sudah diperlihatkan oleh para pemain Persip Dan ternyata memang sangat efektif Namun apakah tendangan-tendangan keras seperti ini akan membuahkan gol Inilah yang terus ditunggu oleh tentunya para pecinta Persip Kini Ateb kepada Cucu Hidayat Hanya beberapa detik lagi pertandingan akan selesai Dan di intercept tadi oleh David Lali Kesempatan kini kembali dimiliki oleh Persipura Jaya Pura Crossing kepada Beto dan akhirnya peluwi panjang ditiup oleh Wasid Setiono Menandakan hasil akhir 1-0 Merupakan pencapaian rekor baru di jarum Indonesia Super League Bagi Persipura Jaya Pura Dengan 18 partai tidak terkalahkan Dan mitra sepak bola kita tentunya akan membahas mengenai jalannya pertandingan Setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton